Intro Hyundai Kona Electric generasi terbaru bakal meluncur resmi di pameran Kakindo Indonesia International Auto Show 2024 Mobil listrik terbaru pabrikan asal Korea Selatan tersebut sudah dirakit secara lokal di fasilitas perakitan Hyundai di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat Seperti apa kabar lengkapnya? Jangan kemana-mana, simak setelah yang satu ini Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Untuk teman-teman yang ingin membeli jam dinding minimalis, estetik, dan mewah seperti di video, silakan cek link di deskripsi video ini Terima kasih 3, 2, 1 Hyundai bakal menghadirkan generasi terbaru dari salah satu mobil listrik pertama mereka di Indonesia Yaitu Kona Electric Sebagai informasi, Kona Electric EV diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada akhir 2020 bersama sedan listrik Lonic Dua mobil tersebut diimpor secara utuh langsung dari Korea Selatan Kini pada 2024, Hyundai akan memproduksi Kona Electric secara lokal di fasilitas perakitan mereka di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat All new Kona Electric akan menjadi mobil listrik kedua Hyundai yang dirakit secara lokal di Indonesia setelah model crossover listrik Lonic 5 Kendati baru diluncurkan di Gias 2024, Hyundai Kona Electric sudah dibuka dan sudah ada sekitar 300-an konsumen potensial yang membeli mobil ini Hyundai pun berjanji akan segera mendistribusikan unit Kona Electric kepada para pelanggan pertama Sebagai informasi, Kona Electric generasi pertama telah diperkenalkan di Indonesia pada November 2020 sebagai langkah awal investasi besar-besaran merek Korea Selatan di Indonesia Kiprahnya berlanjut dengan fasilit Kona Electric pada awal 2021 atau 3 bulan sejak peluncuran Dalam catatan kabar yang beredar, sebelum Kona Electric menghilang pada Agustus 2023 hanya tersedia satu varian Signature AT yang dibanderol dengan harga Rp750 juta Usai dirakit di Indonesia dan menggunakan baterai buatan lokal Harga Kona Electric bisa menyusut drastis dan model terbarunya diperkirakan harganya Rp500 jutaan Apakah kalian tertarik? Coba tulis jawabannya di kolom komentar Terima kasih dan sampai jumpa